Balik lagi sama gue, Jonathan Yanarda Kali ini gue sama siapa ya? Jilly! Gue sama Jilly Jilly Ini lanjutan dari video unboxing yang kemarin Jadi kan kemarin kita unboxing Memang ada beberapa spesies yang Bakalan kita bahas Secara general aja ya, karena Gue juga sebagai animal keeper Bukan berarti gue nih Seorang yang profesional, mendalami Tapi gue hanya mencoba untuk menambah Pengetahuan sedikit demi sedikit Ketika dipelajari Ada sedikit yang bisa kita bagikan Jadi hari ini kita bakal ngomongin Namanya Nama mereka ini banyak Ada yang bilang crocodile nude Atau orang bilang itu istilahnya salamander buaya Ada yang bilang ini Mandarin salamander Banyak namanya Yuk kita kelihat lebih Dekat dulu disini Jadi nama mereka ini Lebih banyak menghabiskan Lebih banyak menghabiskan waktunya nanti di darat Ditimbang di air Jadi kalau yang di depan kita ini Verococcus lebih cenderung ke semi-aquatic Tapi mereka akan tetap naik ke atas Mereka ini lucu-lucu banget ya Disini Status mereka Bukan binatang yang dilindungi Gue kalau ingat lagi jaman dulu Waktu ketika gue kecil Padahal binatang-binatang ini Banyak dijual di toko-toko ikan Tapi beberapa tahun kebelakangan ini memang susah banget Didapetin dulu juga gak tau kenapa alasannya Dulu waktu dari kecil Seumur-umur kamu Ini banyak yang dijual di fish shop Karena kita gak pernah ngeliat lagi Yang uniknya Faktanya Tertulis Mereka tuh harus hidup Di antara suhu 18 sampai dengan 22 derajat Inkubasi telur Apa namanya Anak-anak mereka Sekitar 25 sampai 27 Lebih angan Tapi Seingat gue Waktu gue kecil Gue biarkan mereka cuma di suhu ruang Karena gue kecil tuh gak mungkin Gue punya ciler Gue punya macem-macem Gak punya Mereka bisa bertahan hidup juga Tapi kita kembali Untuk membicarakan mereka Kepada Kebutuhan asal mereka Karena ada kemungkinan Setiap binatang tuh punya kemampuan Dalam beradaptasi Setelah lambat tahun Seperti asolot Jangan suhu dingin Gue pernah biarkan asolot Di suhu yang cukup rendah Jadi perawatan mereka sebenarnya mirip banget sama asolot Yang membedakan adalah Secara bentuk Secara Warna Warna Ini masih baby Nanti kita ambil gambar besarnya Nanti adik masih latif ya Gambar besarnya Seperti apa Jadi ini keren banget Yuk Kita kasih makan yuk Makan yang kita kasih disini Cacing beku Jadi cacing beku kan Biasa kan cube ya Didak apa kayak Permen kotak-kotak gitu Nah Cacingnya Dibiarin dulu Sampai empuk Udah empuk Yuk Ketika udah empuk Nanti kita akan kasih makan mereka Nih Oh iya Kita belum ngomongin mereka ya Mereka ditemukan pertama kali pada tahun 1871 Pertama kali mereka ditemukan spesies ini Jadi Belum Belum You born in 2000 2000 Ya Ini ditemukan pada 18 Nanti penting 1000 Tahun 18 Tahun 18 Jadi juga belum Siapapun masih belum I think nobody Yang survive Ya Tadi dibilang disini ada dua Penuh kosu sama si anjing Is this by Axelotl family? Axelotl masih masuk dalam keluarga Salamander juga Nudes family Nah Mereka waktu kecil Mereka punya gales kayak aselot Kayak ada Persis kayak aselot Nanti setelah mereka Tumbuh besar Hilang Jadi seperti ini Waktu kecil-kecil mereka ada ini Gales Gales tuh insang ya Ada insangnya keluar-keluar gitu Setup mereka Yang paling gampang Ya kayak begini Apalagi buat baby Kalau gue pribadi Gue gak mau masukin dulu ke bioaktif Karena gue perlu high monitoring Pada baby-baby ini Jadi gue cuma pake tub Ini bisa ditukar Mau pake aquarium Mau pake apa Di bagian hitam disini Di bagian hitam ini Tempat daratannya Hanya menggunakan busa filter ikan Nanti dari atas bisa dilihat tuh Nih Busa filter ikan ini pun Bisa-bisa Menahan kelembapan disini Ini sih cuma aksesoris aja Mau dikasih gak dikasih Gak apa salah Tuh Ada yang di dalam Ada yang di luar Kita keluarin satu dia Lucu banget Coba Tuh Hati-hati Tuh Lui lucu Eh Mereka tuh Karena mereka slow motion Mereka jalannya pelan Kebalik Iya Tuh Kajian lagi kebalik Lucu banget ya Muka nya lite up close Nah Nanti akan diambil Pake kamera yang Makro Jadi Pake kamera makro Kita akan feeding mereka 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 gak suka kamera Mereka 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 suka water Mereka suka naik turun Makanan mereka di alam Mereka makan cacing Mereka makan serangga Mereka makan apa aja Sebenernya Jadi Mereka masuk ke dalam Binatang Insectivora Cuma Cuma Ini 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 Cuma makan serangga Cacing boleh Kasih makan cacing Boleh Kasih makan Ini sebenernya Quite interesting Buat pelihara mereka ini Interesting banget Nanti kita akan Ambil Lebih detail lagi Ke dia Dan kita akan Coba Foto Sedetail-detail Mungkin Buat dimasukin Kedalam Di akhir konten juga Jadi bisa keliatan Yang cakep-cakep Sebagian kita foto Sebagian Kita ambil Dari Mbak Google Jadi buat Perbandingan Karena ini masih kecil Motif-motifnya Belum begitu keluar Yang sebagaimana Mereka dewasa Kita coba kasih makan Mereka nih Ayo makan Mereka 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 Jadi kalau gue disini kasih makannya seharus sekali. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!